Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan informasikan mengenai 5 tips supaya bolu tidak bantat ini penting untuk pemula saya juga masih belajar jadi biasanya ada 5 faktor yang menyebabkan bolu bantat yang pertama dari segi adonan adonannya itu jangan encer jadi minimal adonannya ketika jatuh dari stick mixer harus jatuhnya seperti pita gitu jangan langsung cepat jangan encer yang kedua jangan ada mentega yang mengendap di bawah pastikan ketika kita mengaduk mentega itu sudah benar-benar homogen atau tercampur rata yang ketiga pastikan kita panci serbaguna atau ovennya itu sudah panas ketika akan memasukkan loyang minimal 10 menit dulu kita panaskan yang keempat ketika sebelum 80% waktu pemasakan jadi tutup-tutupnya itu jangan dibuka nanti menyebabkan bantat ini yang kelima ya nah ini yang kelima adalah finishing atau tahap akhirnya jadi ketika sudah matang kita sudah tes tusuk oh ini matang tidak ada yang menempel langsung segera kita balikan tidak apa-apa diamkan beberapa detik saja tapi jangan nunggu dingin ya atau jangan jangan di oven gitu jangan ditinggal di oven misalnya kita ke warung dulu itu jangan jadi langsung kita balikan apalagi untuk orderan jadi biarkan dingin gitu biarkan dingin setelah kita keluarkan dari loyang sekian informasinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh